Intro Halo guys, jumpa lagi di my channel youtube Kembali lagi masih bersama saya Bernadus Nasution Intro Saya sekarang sudah berada di Pasir Putih Pasir Putih ini adalah salah satu surganya kuliner Jadi hari ini saya ingin mencoba ramen Ini rekomend dari teman saya bahwa makanan di sini enak Jadi ikutin saya terus ya Keputusan apa ya? Jadi ini favoritnya ya Pak ya? Iya favoritnya kita wagyu, terus kuahnya kita kolagen faldo ayam Kolagen sih Jadi kolagen ini artinya kuah ayam ya? Iya, kita pakai sari ayam kita rebut 24 jam Oke, cepetan ini ya Pak? Iya, boleh Wagyu Sama itu dah, ada gorengan ya ya? Iya, ada gorengan Terima kasih ya Oke, terima kasih ya Oke, sekarang makanan yang sudah datang Saya pesannya, apa? Wagyu ramen Ini ada mie-nya Kemudian ini ada wagyu-nya Wagyu itu berarti daging sapi ya Yang dipotong tipis-tipis Kemudian kayaknya ini dipanggang Kemudian ini ada jamur Jamur kuping Kemudian ada telur Telur rebus Telur rebusnya setengah saja Untuk melengkapi makanan ini hari ini Saya juga ada pesan dumpling Ada otak-otak sama ichado Sebelum makan saya berdoa dulu ya Sekarang saya mau coba kuahnya ya Yang paling penting ini pada Kalau makan ramen atau makan mie itu Paling penting itu kuahnya Kuahnya ini kental Kental kemudian Apa nih? Batu-batu meduk bumbunya Tadi saya dapat informasi bahwa Kuah kaldu ini Ini ada kayak kaldu ayam itu Yang dimasak itu sampai 24 jam Atau lebih Jadi betul-betul meduk ini kuahnya Kental banget Kemudian juga korek Sekarang kita rasakan mie-nya ya Wow Mie-nya keriting Tapi teksturnya ini Direbut dengan pas ya Kayaknya tidak terlalu lembek Kita coba dulu ya Kuapan pertama Oke sekarang Tadi ada Kita coba ini ya Ini adalah Sambal serbuk Kemudian juga ini ada Ini sambal minyak Kemudian cabe rawit Ini baru terasa Ini baru terasa enak Tadi terasa gurihnya sudah dapet ya Tapi dengan ditambah sambal ini Lebih neneng guys Kita coba ya rasa bagiannya Wagyu-nya enak banget Bumunya meresap Luar biasa Saya mau jelasin ya Kalau makan mie ini Ada dua macam Kalau kita mohon maaf Kalau di Indonesia Biasanya kita selalu makannya Kalem ya Tolong dikasih komen nanti bener gak Kalau bahwa makan mie Kita di Indonesia itu Biasa selalu Selalu kalem Tidak berbunyi ya Biasa begini Tapi kalau di Jepang Atau di Korea Kalau makan mie itu harus berbunyi Jadi seperti ini ya Jadi harus ada tarikannya Katanya kalau gak berbunyi Itu katanya Tidak menunjukkan bahwa mie itu enak Jadi harus tarikan Ada tarikannya Jadi kalau yang menyiapkan Atau yang menyajikan Setnya itu malah suka Kalau kita makan mie itu berisik Jadi harus ada tarikannya Kita coba dumplingnya itu Dumpling cheese Jadi di dalamnya Ini ada cheese ya Wah ini enak banget Bloomer di dalam Ini kader Ikannya berasa banget Otok-otoknya Enak Oh ini enak Oh ini enak Hmm ini kuahnya ini betul-betul merdok karena sudah direbus selama 24 jam jadi bumbu-bumbunya ini berasa banget wagyu-nya tadi juga enak karena bumbunya sangat meresap gorengannya juga enak jadi saya sangat rekomen untuk datang kemari selain enak, makanan ini disini juga halal itu yang paling terpenting jadi untuk teman-teman yang muslim langsung bisa datang ke sini yang tidak saya tahu adalah makanan ini autentik Jepang atau tidak karena saya belum pernah ke Jepang, jujur saja tapi rasanya luar biasa untuk makan di ramen ini teman-teman bisa datang ke PIK 2 letaknya di Pasir Putih PIK 2 lokasinya ini sangat kemandangan, sangat indah banget kemudian juga disini salah satunya surganya makanan atau surganya kuliner jadi kita sebenarnya tidak hanya bisa pilih ramen tapi juga bisa pilih pilih yang lain makan-makanan disini mantap-mantap dan didukung suasana yang luar biasa kita makan disini juga pasti luar biasa sampai disini dulu video saya kali ini saya Bernadis Lasetion dan kameramen saya Fetty mengucapkan terima kasih terperhatian Anda jangan lupa di subscribe aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax